Ya ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dengan Adang Sudiana Hari ini saya mau berbagi informasi Anda banyak makan gorengan Banyak makan yang digoreng-goreng Penuh dengan minyak Apapun yang digorengnya Pasti banyak minyaknya Minimal minyaknya segini Habis makan gorengan Terus makan makanan atau minum minuman yang mengandung es Air dingin Air kulkas Apa yang terjadi ketika makan gorengan atau sebaliknya Minum es Terus makan gorengan Minum air dingin Nah ini es batu ini Bagian sudah mencair Oh Apa yang terjadi Ketika kita makan Makanan yang penuh Dengan minyak Dan minum minuman yang mengandung Unsur es Oh apa yang terjadi Perhatikan Minum apa aja Bakwan apalagi Minyaknya banyak Terus apa aja itu Pokoknya yang digoreng-goreng Minyaknya banyak Kemudian bercampur di perut Apalagi Tubuh kita itu kan panas Anget Bercampur apa yang terjadi di dalam perut kita Ketika kita makan Makanan yang berminyak Kemudian kita minum minuman yang Yang beres Atau sebaliknya Minum es Airnya air dingin Dari kulkas Apalagi esnya sekepel Kan sekarang lagi musim Es sekepel Ya Esnya banyak Kemudian makannya itu goreng-goreng-goreng Apa yang terjadi Oh apa yang terjadi Apa yang terjadi Es Nah Itu Airnya di tubuh kita Penuh dengan Penuh dengan lemak Ini kalau dipegang Ini dipegang lengket sekali Tuh Ih lengket banget Lengket banget Ini kalau dipegang lengket banget Bagaimana terjadi Kalau sehari segini Sekali makan segini Sehari segelas Sepuluh hari Sepuluh gelas Sebulan Sebulan gelas Setahun Setahun gelas Waduh Badan kita penuh dengan lemak Akhirnya terjadi Gemuk Kegemukan Oksitas Akhirnya terjadi Kolesterol Akhirnya terjadi Penyembitan Setruk dan lain-lain Ini bibit-bibit penyakit Terkumpul Di dalam tubuh kita Salah satunya Dari makanan-makanan Yang penuh Dengan minyak Dan Dan kemudian Makan-makanan Yang Dingin Dari es Dari es Atau S1 Waduh Tidak terbayangkan bagaimana Tapi Bapak dan ibu Siapapun anda di rumah Jangan takut Sekarang Sudah ada Antiknya Detoxnya Apapun sakitnya Nanti yang diakibatkan oleh Kebanyakan lemak Blue jelly Blue jelly drink Jadi ibu gampang Minum saja Blue jelly drink Nah Ini ambil air minum Ambil Blue jelly-nya Sekitar 2 sendok Atau 3 sendok Senoknya Senok takar Kecil saja Waktu Kita Sebelum Makan Atau Setudah makan Atau bangun tidur Atau mau tidur Ya Nah Sehingga senok takar Sehingga senok takar Nah Ini ibu minum Insya Allah Ini menuntaskan Dan insya Allah Bang bantu Menguatkan Berbagai macam penyakit Yang ada di tubuh Bapak ibu Tuh kan Ini sudah berlemak Lemaknya banyak sekali Lengket di dalam tubuh kita Solusinya Jangan takut Sekarang makan apa aja Makan yang berlemak Makan yang Berminyak Makan Air es Tidak usah takut Makan Makan aja yang banyak Yang penting Nanti setelah makan Bapak ibu Minum Blue Jelly Dream Ya Nah Bismillahirrahmanirrahim Tadi Lemak yang lengket Di dalam tubuh kita Setelah minum Blue Jelly Dream Apa yang terjadi Lemaknya lama-lama Hilang Tidak lengket lagi Bahkan nanti Lama-lama Kalau kita biarkan Ini Lama-lama Jadi minyak lagi Akhirnya Dan posisinya di atas Akhirnya terbuang Lebih dulu Lewat Buang air besar Lewat Buang air Kecil Ini kalau dilamakan Akhirnya nanti Akan jadi minyak kembali Tidak akan jadi lemak lagi Akan berubah Akan menjadi minyak lagi Seperti yang Minyak normal Ini sama satu contohnya Yang sudah tadi Dibuat Ini sudah jadi minyak kembali Sementara Tadi Lemak Lama-kelamaan Lemaknya akan Lumer Akan berganti Dari minyak lagi Seperti biasa Dan nanti Lama-lama hilang Kemudian Di dalam tubuh kita Keluar lebih dulu Jadi jangan takut Sekarang makan yang banyak Makanan yang berlumat Makan makanan yang banyak Makanan yang Mengandung minyak Minum es Boleh sebanyak Saratnya Sediakan selalu Lujur Drink di rumah Anda Untuk pagi Untuk sore Untuk malam Boleh diminum Khususnya Untuk yang Mau Sehat Mau Langsing Dan Ini banyak Manfaatnya Termasuk Mengatasi Berbagai macam Penyakit Semoga Bermanfaat Saya dengan Adam Suryana Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suryana Suryana